Ini The New Public Service ya. Nanti saya kirim ini, belum saya kirim ini. Saya pamerin saja. Ini tokoh-tokohnya. Ini gerakan The New Public Service-nya. Jadi kalau The New Public Management itu pasar. Ini pasar, ini tidak pasar. Jadi bukan pasar, tapi kepedulian. Jadi bedanya gitu ya. Saya khawatir hilang. Bagasan ini, birokrasi melayani secara demokratis, adil, tidak diskriminatif, jujur, akuntabel. Tidak ada istilah berbayar di sini. Karena bukan mekanisme pasar. Jadi kira-kira begini, dari The New Public Management di mana pelayanan berbasis pasar. Siapa yang ingin mendapat pelayanan bagus harus membayar. Ke The New Public Service itu beratnya di pemerintah. Karena negara harus menanggung biayanya. Jadi kesehatan harus dipenuhi secara, misalnya pelayanan kesehatan harus prima. Dan harus dianggari oleh APBN. Kalau kita mau memperhatikan The New Public Service. Oh enak itu menjadi warna negara-negara. Rumah sakitnya bagus, pelayanan kesehatannya bagus. Masalahnya kemudian adalah ketika Menteri Keuangan tahu anggarannya terbakas, maka diaturlah pelayanan kesehatan itu dalam aturan tersendiri. Namanya BPJS, diserahkan ke suatu itu. Nah balik lagi, bukan ke The New Public Service. Balik ke The New Public Management. Jadi BPJS itu bukan The New Public Service. Katanya kita masuk di teori yang ketiga. Ini yang ketiga ya. The New Public Service. Dimana harus adil, tidak boleh membedakan, tidak diskriminatif, jujur, akuntabel, demokratis. Semua ditanggung negara. Kenyataannya kira-kira enggak. Dan ini nanti saya kirimkan. Ini juga penjelasannya mudah. Dibaca, pasti langsung bisa. Ini dibaca, ini pasti bisa. Di akhir-akhir ingin saya sampaikan, ada 10 indikator dari pelayanan rupiah menurut The New Public Service. Ini salah ketik ya. Ini tangible ya. Bukan tangible ya. Ini A ya. Ini nanti aja, enggak terubah sekarang. Tapi tolong ini clear. Ini I ya. Jadi indikator dari pelayanan rupiah itu harus tangible. Tlingible itu apa? Artinya itu nyata. Bisa dilihat, bisa nikmatin langsung. Treadable itu artinya tidak bohong. Nyata, ini benar. Nyata dan benar itu bedanya gimana? Nyata itu ada wujud fisiknya. Benar itu nalarannya. Treadable diberikan oleh orang yang punya kemampuan. Lalu security. Parti aman, dijamin lah. Kalau pakai pelayanan dari pemerintah, tidak mungkin ada efek samping. Kalau ini kalau mau dilihat bagaimana, apa namanya, imunisasi nanti itu. Orang masih ragu-ragu di sini. Lalu ada komunikasi. Komunikasi dijalin antara masyarakat dengan pelayanan publiknya itu. Jadi tidak terbentuk. Kalau dulu ada call center gitu ya. Sekarang bukan lagi call center, tapi mungkin dihubungi sewaktu-waktu di WA, di Jabri, terus diangkat oleh tokohnya. Akses-akses ini juga. Jadi orang boleh konsultasi apa saja. Jadi di The New Public Service ini kira-kira begini. Jadi kalau ini praktekan sungguh-sungguh, maka tidak ada konsultan. Karena konsultan-konsultan pajak, konsultan apa namanya, macem-macem itu enggak dilaki-laki diwetukkan. Karena negara menyediakan, satu sebagai pelayan publik, satu sebagai kantor menerima konsultasi. Jadi kalau di kantor pelayanan pajak itu, di satu sisi dia menerima pajak, di sisi lain oleh kantor pajak juga, dia menyediakan konsultasi pajak. Pajak. Artinya begitu. Jadi akhirnya, itu targetnya adalah menutup, menutup apa namanya, apa itu, bisnis-bisnis, apa namanya itu, bisnis, kalau ngurus SIM pakai apa namanya, maklar, maklar-maklar itu dihilangkan. Ya kira-kira gitu. Aksesnya seperti itu. Harus yang bergerak ke sini ya, tapi saya ke sini dulu kenapa. Kompeten ya, orang yang memimpin atau menuduh kejabatannya berkompeten. Orang yang melayani di bagian front lain, orang yang berkompeten. Nah ini kadang-kadang, tadi menjawab itu, Pak bagaimana kadang-kadang pimpinan diwakupan berkompeten. Dalam pelayanan publik, yang harus berkompeten, itu adalah yang berhubungan langsung dengan, dengan pelayan, dengan apa, dengan masyarakat. Untuk urusan rumah sakit, misalnya pelayanan kesehatan. Siapa yang harus berkompeten dengan melayani pasien, dokter, bukan kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit enggak, itu nyontik enggak apa-apa. Yang penting dia bisa memimpin, mengorkestra dokter. Jadi dia enggak bisa nyontik enggak apa-apa. Tapi kalau di front liner, harus bisa nyontik dia. Kira-kira begitu. Responsif, sesuai dengan namanya responsif itu, berarti ya, apa namanya, tanggap lah. Bisa, bisa, apa namanya, bisa di, bisa di, apa namanya itu, apa itu, kalau kesahibahkan urusan pribadi pun bisa. Nah yang terakhir nih, memahami kemampuan, kemauan, bahkan, bahkan apa namanya, kecenderungan customer. Ini sulit, ini harus ada penelitian. Perilaku, kalau di pasar, kalau di pemasar, namanya perilaku konsumen. Perilaku pelayanan publik. Perilaku pelayanan publik. Sekarang ini kalau ngurus SIM, nah ini Pak, Yuli mau nanti, apa namanya, di koreksi kalau saya salah. Pelayanan pemurusan SIM misalnya, itu kalau di, di, apa, di, analisis dari perspektif ini, ada masalah di sini. Keinginan masyarakat, mengisok, SIM itu gak usah ujian. Memahami kemampuan, kemauan customer. Tapi, menurut undang, undang kan gitu kan, ya harus, pelayanan SIM kok gak perlu, apa namanya, gak perlu ujian. Ya harus diuji. Menurut masyarakat, gak perlulah pelayanan SIM itu, tes kesehatan. Kan kesehatan itu, kalau hari pas, menurut SIM gak sehat, tapi waktu nyupir sehat, gimana? Kan gitu, kira-kira lagi. Nah ini perlu di, ada semacam penelitian, lalu kemudian di, kontrakkan. Nanti ada, setelah materi, ada muncul, citizen kontrak. Jadi bagaimana pelayanan-pelayanan itu, di, konsepkan, lalu kemudian diperjanjikan, dengan masyarakat. Bapak Ibu, ini saya sudah diingatkan, mau habis. Ini sudah jam berapa? Jam 9.23, ada lima menit, barangkali ada yang mau menyampaikan, apa-apa, silahkan, sebelum saya tutup, dari para nasi kecil ya, ngomong, ilang. Kalau tidak ada, kira-kira begini, diskusi kita, ini tidak terbatasnya di sini, di grup masih boleh, kita sampaikan itu, tapi kalau misalnya pakai Zoom, ada yang ingin bahas-bahasa lagi di Zoom, saya kira, izin Bu Sri, nanti kalau misalnya, apa di, saya kira Bu Sri ya, pasti mengizinkan, cuman masalahnya kan, apakah di antara kita, apa, nggak ada yang keberatan gitu ya, kan berarti kalau ditambahkan materinya, berarti kan, ini apa namanya itu, materi ujiannya berkembang. Nah terakhir, yang kemarin saya sampaikan itu, Bapak Ibu yang ujian UTS itu, materi ini, kalau kemudian dibaca, itu bisa menjawab semua itu, 5W 1 buat tentang public management, kemudian tentang penguasaan teori, ada beberapa pertanyaan, ada 12 ya, saya kira itu tidak perlu dijawab panjang-panjang, cukup sepeda menunjukkan, mengevaluasi bahwa, materi yang saya sampaikan itu kena, aspek kognitifnya sudah kena, tidak paham, perkorok analisisnya itu urusan masing-masing, kira-kira begitu. Begitu mungkin, mohon maaf, kalau tidak, kalau kesusususu ya, karena matinya banyak, dan jamnya ini, kok tumpen ini lewat, hampir setengah jam, belum hilang. Terima kasih atas perhatiannya, sekali lagi, bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, kita ketemu di tanggal 4 Desember, katanya Ibu Sri, dengan materi baru, yaitu good governance. Dengan demikian, saya ingin sampaikan, materi, the new public, materi, materi apa, public management, selesai ya, materi, public management, selesai ya, berikutnya, setelah UTS ini, kita bicara good governance-nya, nanti kita coasing, kita gabungkan. Kemudian, tidak apa, tidak merepotkan. Oke, terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih, Pak Uwul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perut sudah keronjongan, belum makan malam. Terima kasih, Pak Uwul.